Hai ya dua hari ini kan demam sudah minum parasitamol langsung kemarin ikut pagi sudah kerja sampai selesai kan musuh sarapan jam setengah 11 harapan itu anu-anuh teteh aku fadziu gitu kan kamu nggak pakai masker marah-marah kenapa orang ini aku bilang kok marah-marah gitu kan aku makan aja sampai selesai habis itu minum obat udah kamu nggak boleh keluar kamar lah nggak boleh keluar kamar nggak dikasih makan dari apa-apa gila orang ini alhamdulillah tidak masuk ke situ kan disini ada adiknya menek kakek kan sakit pinjel habis itu udah kamu aku minta air hangat nggak boleh gila-gila jisim gitu kan gila pokoknya marah-marah tambah marah-marah Alhamdulillah di kamar aku hanya sudah nyetok air hangat air mineral tiga botol kok roti musuh jam empat kan kemarin tabung dokter nggak ada yang buka jam setengah lima saya diantar adiknya ke dokter diantar ke dokternya nggak ditunggu mis aku disurut jalan duluan Astagfirullahaladzim pokok istifartok habis itu di dokter ini uang nanti kamu yang yang ini buatin apa itu bayar dokter kotak di 450 adiknya bilang gitu ke Anu kami enggak ngasih kamu masuk ke dapur nanti kamu pulang dari dokter segalian nyetok eh apa yang kamu perlukan makanan memang terserah gitu kan ke dokter ayah Alhamdulillah ya Allah di dokter dokter belum dokternya malap di ini dibilangi yang reksesionis kan ku liong ya perawan diku ini sakitnya ini 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 tuh ini belum diperiksa ya kok sudah ngomel ngomel gini ini orang gimana sih aku kan gitu langsung ke sana saya masuk ke dokter diperiksa kamu ada batu enggak dok kamu flu enggak dok perut kamu sakit enggak susu kamu sakit enggak kan diperiksa total Hai top-nya nggak di sini langsung kamu tinggal gimana kita ikhosing gitu kan Hai kamu tak kasih obat batu obat dahak sama obat tidur parasetamol gitu kalau enggak sudah enggak enggak ada batu enggak ada daat jangan diminum aku Jum kamu Oh tadi minum apa parasetamol yang enggak bisa ya minum tak kasihkan dokter saya minum ini dok Oh seder bagus kamu di rumah kamu sedia makanan apa apa bisang kuit tar ini dok tak kasih tahu ya tak foto ikum lihat bener hati-hati kamu mau hati-hati pulang dari sini beliau nasi putih buat persiapan ya waktu dari sampai perhatian seperti ini aku nangis harus tegas harus tegas dari sini nggak tahu pagi kemarin sudah ditestan sama adiknya tester COVID itu nggak boleh aku punya aku aku punya pun masih punya dua cok biar dia sendiri Nenekku gitu yang yang ngeteskan adik Nenek gitu adik Nenek Astagfirullahaladzim sabar banget aku ke-2 tadi tes tadi pakai aku minta dites lagi aku punya tes COVID tidak kasih temanku aku gitu aku sudah persiapan vitamin C juga jadi Alhamdulillah sampai nanti atau besok tak suruh tes lagi sambil bilang sampai kapan aku harus di kamar dikasih ini persediaan airku tinggal Alhamdulillah yang lima liter sama satu liter setengah masih ada itu mesin tadi aku ke koko Thomas berniat koko Thomas aku mau nge-break gitu kan koko Thomas kamu kan baru masuk majikan kemarin kan kamu interview di aku katanya kan yang interview di aku itu enggak 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 ada yang cocok kan majikannya sama kamu kamu juga juga gitu ya iya langsung kamu katanya Hai sepatutnya aku koko Thomas segini besok hari Minggu kebatku gomtong apa boleh aku ngeperikasi ini kan masih dua bulan boleh kamu kan sudah finish yang kemarin begitu ini majikan akan lumayan-lumayan jos gandos katanya itu itu menurut misi ini gimana aku harus cari lagi atau bertahan di sini kalau bertahan di sini wain adilahi kan sama saya kurang tahu ya karena kami baru masuk matahari masuk majikan jadi menurut saya adalah penyesuaian dulu lebih koko Thomas di kei sama milih singliani lagi betul bukan bukan dikasih kan lo suruh milih gitu loh ayah kan suku dikasih koko Thomas gini disini belum ada yang kamu tahu kamu kayak cari asyik lain gitu oh iya aku tak lari yoo yoo gitu langsung koko Thomas dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua soalnya saya waktu itu juga enggak maaf lho koko Thomas gitu iya nggak apa-apa mana undek itu tadi aja enggak tahu maksa gagen tanda tangan yura popo sementing ngejok getuh naik iya bukan enggak belum tanda tangan waktu itu belum tanda tangan masih interview satu paham nggak saya ngomong koko Thomas itu tidak pernah memaksa orang tanda tangan atau masa orang interview kalau kalian tidak suka kan kalian selalu mencari majikan yang dipikirnya gampang kalian tidak pernah merasa mencari majikan itu yang penting orangnya baik iya kan dibikirnya majikan kan ejen-ejen dia mesti ngapus mbak lah interview mbak oke kan ngomongin majikan siji lah gampang kerjaannya lah ini itu ini itu embasan masuk kan ternyata tidak sesuai kelanggi nah iya ya serah papa dinikmati dulu ngoleh anung kau bisa telepon saya ya aku nurut gini kata juga kuku Thomas minggu ketempat gua aja gitu ya udah minggu aja datang ke kantor nanti kalau ada apa bayang darurat misawa paling ngerepotin jenangan mis ya oke oke Assalamualaikum oke karena mbak E sambat dan bilang sudah telepon koko Thomas karena saya takut sekali ya karena kalau saya saya pasti akan dikritik oleh orang dan dijatuhkan oleh orang saat anak saya kantornya gak api terus merenom semena-mena terhadap cece pasti ya anakku yang menjadi sasaran pertama karena itu saya keselalu nanya apakah anak buahmu jadi kalau ada kalian masuk depte jennya koko atau PTnya koko tapi gak laporan sama koko terus sama stafet dihapusi ya itu urusan belakang ya mbak ya jadi kenapa karena tanggung jawabnya koko Thomas adalah menjaga kalian kasarnya ngomong menjaga kalian dari sesuatu yang tidak diinginkan tapi kan kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana sammen juga berhak memilih sammen juga koko Thomas tidak pernah memaksa karena saya selalu berjanji bahwa anak saya itu tidak menjanjikan maksikannya semuanya baik tapi kami akan berusaha menjadi yang terbaik buat kalian mencoba untuk bisa menjembatani antara kalian dengan maksikan kecuali kalian sendiri sudah putus asa dan buat teman-teman tetap semangat di dalam segala urusan dan bagaimanapun juga karena saya keyakin dan percaya kekuatan itu akan selalu ada pada diri kita selagi kita percaya dan itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye bye